Bersamamu, inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang kuas. Dari buahnya lah, kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah, kalian akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kalau kita melihat perkembangan di dunia usaha atau bisnis, mereka menawarkan aneka macam barang. Maka dikenal dengan istilah ori atau kawai yang diambil dari kata kualitas. Ada kawai satu, kawai dua, dan seterusnya. Bahkan juga selera pasar akan bermacam-macam. Semua konsumen punya hak untuk daya beli tergantung kemampuan mereka. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa mereka bisa menilai dari kualitas, awet tidaknya sebuah barang. Tentu ada harga, ada rupa. Maka testimoni dari para pelanggan ataupun juga konsumen ternyata juga menjadi hal yang dibutuhkan oleh produsen untuk melihat kembali, mengevaluasi barang dagangan mereka. Dari kualitas barang, orang bisa melihat hal-hal yang baik mungkin atau yang sebaliknya. Maka di Jagatmaya pun juga orang perlu waspada, bahkan juga harus kritis terkait dengan daya beli semacam ini. Hari ini Injil bicara soal wejangan Yesus kepada murid-muridnya untuk tetap waspada terhadap Nabi-Nabi palsu. Nabi-Nabi palsu mungkin jauh lebih kreatif dalam hal pewartaan. Tetapi juga perlu kita waspadai dari sisi yang lain. Kita sebagai pendengar juga perlu belajar untuk kritis, melihat kebenaran-kebenaran yang diwartakan. Karena Nabi-Nabi palsu dalam kitab suci pun juga bisa dilihat dari motivasinya dalam pewartaan. Karena mereka mewartakan sesuatu yang kadang hanya mengembirakan para pendengarnya, permohonan atau request baripada pendengar supaya mereka mewartakan hal-hal yang baik saja. Padahal kalau kita melihat kesejatian Nabi yang sesungguhnya, mereka dengan sangat tajam dapat mewartakan kebenaran-kebenaran dari Allah, membawa atau atas nama Allah. Mereka tidak takut untuk dibenci oleh para pendengarnya, bahkan memang mereka juga hadir dan berkontemplasi di hadapan Allah untuk dapat menerima dan mewartakan kebenaran itu sendiri. Maka pendengar pelan-pelan diundang untuk berlaku waspada terhadap aneka macam pewartaan itu. Hal-hal yang baik secara rohani tentu dibutuhkan agar orang juga dapat membedakan apakah itu kebenaran atau hanya sifatnya semua. Baik dari para Nabi dan para pendengar, dituntut hal yang sama untuk bisa belajar melihat dari buahnya. Nabi yang baik juga dibutuhkan di zaman ini. Berhadapan dengan Nabi-Nabi palsu yang jumlahnya mungkin akan terus bertambah, berhadapan dengan kenyataan-kenyataan konkret yang terjadi di dunia sekitar kita. Saudari dan surah sekalian yang terkasih, rahmat baptisan yang telah kita terima juga memanggil kita untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Dan tugas kenabian ini menjadi tugas kita semua dan kebenaran serta kebaikan harus terus-menerus kita suarakan agar semakin banyak orang mendapatkan buah yang baik dan bukan menjadi pendengar yang hanya mengikuti arus dalam hidup terutama juga suara-suara mayoritas yang belum tentu bisa dijamin kebenarannya. Jangan sampai hal-hal yang palsu sifatnya bisa mengubah ajaran agama menjadi semacam hal-hal yang hanya membuat candu dan hanya sifatnya menghibur. Dan gereja tidak lagi menyuarakan kehendak Allah, bahkan kepalsuan bisa menghilangkan salib atau penderitaan yang sejatinya juga harus dihayati sebagai bagian dari hidup orang beriman. Maka marilah kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk belajar melihat hal-hal yang benar dari setiap ajaran yang kita terima. Kita juga perlu menjadi pendengar yang kritis tentang kebenaran itu sendiri karena begitu banyak ajaran dalam gereja kita yang akan membantu kita semakin mantap dalam menanggapi panggilan Tuhan sebagai imam, nabi, dan raja. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih.